Ikatan selamat datang kepada seluruh peserta Lomba Buruh seperti yang telah menyebabkan waktunya untuk berhadiri kompetisi ini. Terima kasih telah menonton! Komunitas burung perticau di Kabupaten Gresik ini sekarang semakin tambah rame. Ini merupakan juga dukungan pertumbuhan ekonomi kerajatannya jalan. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Dan yang spesial pada tahun 2023 ini hadiannya cukup menarik, cukup luar biasa dibandingkan tahun yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dan juga telah mengadiri event tahunan, artinya event Biala Bati Gresik Pekap yang kedua. Dan alhamdulillah mulai awal sampai sekarang berjalan cukup lancar, cukup lancar. Ya, dan yang paling penting alhamdulillah biasanya desa yang tutup hujan ini terang-turang. Itu beruntung sumur dari Pancendengan dan doa juga dari Pancendengan semua. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada seluruh Kicomania Lusantara. Terus untuk kesan-kesannya lomba hari ini gimana sih? Untuk kesan-kesan lomba hari ini gimana? Kesan-kesan lomba hari ini tuh ya seperti biasa mas, cuman ada pengurangan dari jenis burung ya. Yang seperti kita lihat tadi, kacer, kenari, sama lombet kita tiadakan. Karena satu memang aturan dari, kita pakai halaman ganda ya, kita nggak boleh sampai larut malam. Karena sebenarnya kan udah jam belum kerja, udah dikerja. Jadi untuk membersihkan wilayah ini biar bisa dikasih. Dari tahun kemarin kan sampai jam 7 malam. Namanya dari Pancendengan semua, kita, apa itu namanya, kita rapatkan semua, ya akhirnya ini yang dikurangkan. Jadi semis burung itu yang dikurangkan. Dari total 20, 4 diantaranya asmen. Iya, kita paketkan itu memang. Artinya kita baca dari wali kota ke Brogolingko. Karena kepingin kita, siapa sih mas, seperti artinya gini ya, kita panitia, kepingin gelaran itu rame. Artinya sukses rame, diikuti seluruh peserta. Jadi kepinginnya itu perkelas itu merata, ada isinya dan kelihatan itu penuh kan gitu. Akhirnya saya punya inisiatif Bapak Nidia Biala Gersi, Bupati Kap Gersi ini untuk memaketkan tiket itu. Artinya belajar juga dari member SMM, member SMM itu kan dipaketkan. Tiket 22 kursus member kan 22 sama 33. Ini juga demikian. Tiket 55 sama 1,1 dipaketkan. Dan tiket 550 sama 350 dipaketkan. Jadi 4 plus untuk SMM. Sukses semua ya. Alhamdulillah, sukses semua. Dan ya berjalan seperti biasa, seperti SMM gitu. 10 sama kelas? 10 sama kelas. Mungkin ada yang terkunci lah mungkin. Yang ada yang kosong-kosong itu terkunci. Itu hitungannya hangus ya? Hangus. Hangus ya? Kita, kita haturan kita panitia itu hangus. Tapi tetap juara satu itu hitungannya 24 burung. Karena sudah terdaftar dan terregistrasi kan gitu. Bukan, bukan artinya, bukan memang tidak ada burungnya. Kalau tidak ada burungnya, ya hitungannya 20-30 burung. Nah, dia hanya kan gitu. Rengnya. Ini tetap dihitung 24. Kalau yang tahun kemarin, pakai gantangan elektrik ini juga, Pak? Pakai. Pakai tapi yang bukan yang ini. Ini kan yang terbaru. Pakai yang nutup. Ini kan yang terbaru gini. Oh, dari atas bawah. Dari atas bawah. Itu samping gini. Masalah timing selesainya acara, apa juga efektif menggunakan gantangan? Efektif sangat, sangat, sangat efektif. Walaupun tadi sempat harus ada korban ya? Ya, memang korban itu mungkin, mungkin ya. Beliaunya itu naruknya burung ke Jawa. Oke. Karena kan sekarang kan udah dalam berapa tahun sih, kalau gantangan elektrik kan udah lama. Udah lama gitu. Mungkin saya rasa semua, untuk yang IUU kepingin meminimalisir waktu, yaitu elektrik. Elektrik, solusinya ya? Kedepan Pak Ji, untuk pihala Bupati ini akan tetap ada, atau bagaimana? Yang ketiga. Ya, kita tunggu perintah. Oh gitu. Seperti halnya Bupati Kap 1, 2 ini kita tunggu perintah. Kalau memang diadakan, oke kita adakan, kalau memang tidak ada pemberitahuan untuk diadakan, ya kita akan. Apakah ini agenda ulang tahunnya? Bukan. Artinya bukan ulang tahun dari Bupati Kap atau hari jadi Gersik, enggak. Artinya memang dari dulu, mungkin jamannya Koalek itu mungkin ya, itu memang kalau Bupati Gersik itu Desember. Dulu kan yang pertama-pertama kali menggelar Bupati Kap itu Koalek. Wakum lama, enggak ada event tahunan seperti ini, saya sangat dengan Masa Cipri, memberanikan diri dari Bupati. Alhamdulillah yang pertama, dia ambisias, dia juga mencari sebenarnya itu, siapa sih sosok politik yang benar-benar bisa profesional untuk menggelar suatu event ini. Jika sampai sekarang ini. Event gede di Gersik, benar enggak Bupati Kap ini? Selama ini dan sampai sekarang? Kenapa? Selama ini dan sampai sekarang gitu. Kenapa? Event Bupati Kap Gersik ini, event gedenya kalau di Gersik? Oh ya, jadi dulu itu banyak event, itu ada 4 Bupati Kap GPRD Kap Semen Gersik Kap Sama Petrokinia. Beliau-beliau ini para-para Kicomania ini, senior-senior saya ini, daripada Al-Maklum semua, enggak ada masuk yang ke sana, jadi ya ini hanya Bupati yang ngajak ini. Sampai sekarang ya. Dulu yang Jogosan Udracap itu? Jogosan Udracap itu enggak ada, sebenarnya itu dari suatu I.O. Artinya enggak ada yang menggelar, cuma dari suatu I.O. I.O itu di setiap kabupaten harus ada event. Artinya kita mengadakan. Kalau tiket yang Bupati Kap yang kemarin tertingginya berapa, Pak Cik? 2,2. Sekarang 5,5. 5,5. Berarti drastis ya peningkatannya? Peningkatannya drastis karena memang kita lihat dari tahun kemarin sampai sekarang itu alirannya seperti itu. Jadi tiket-tik sekarang kan banyak ya. Mungkin, mungkin ya, mungkin detik ini, mungkin hari ini tiket termurah hadiah mobil rio mungkin ini. Tiket termurah penjaya 5 juta ya? Iya, 5,5. Tisanya kemarin paling murah 6. 6. Iya kan? Seharusnya kan, bukan segitu, seharusnya kan antara 10 dan 11. 11. Mungkin ini. Yang enggak tahu nanti ke depan. Mungkin gitu. Untuk dari dulu hingga sekarang, ini tiket paling murah berharia mobil. Dan berharia motor. Motornya 550. 550 ribu. Yang 550 ribu. Ya enggak tahu nanti ke depannya. Cuman yang ini pertama kali ini. Oke, terima kasih banyak Pak Jir. Sampai jumpa lagi di Pemperikun ya. Tidak. Tidak.